saya mau menyampaikan info bahwa Serdadu Revol sudah hadir di tiktok dan juga facebook kita, cari aja Serdadu Revol di tiktok ataupun di facebook juga sama Serdadu Revol pompa-pompa yang universal ataupun yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi di Serdadu Revol Indonesia calonnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa biar fakta yang berbicara dengan popor dan waras kita satukan Indonesia Halo teman-teman semuanya kali ini kita udah ada di spot baru Serdadu Revol Indonesia disini kita akan mencoba ataupun mengulas sebuah unit senapan yang pastinya unit ini pun juga stok baru bukan unit yang baru tapi ini adalah stok baru dari Serdadu Revol Indonesia di tempat yang cukup luas ini kita akan coba nanti unitnya dan kita pun juga akan ulas untuk speknya ada apa aja kemudian untuk speknya sih masih mirip-mirip dengan versi yang sebelumnya tapi gak apa kita akan coba ulas nanti dan kita juga akan uji untuk tembakan-tembakannya juga oke jadi gak usah lama-lama kita langsung aja menuju ke ulasan spesifikasi dari unit senapan ini let's go nah tapi sebelum kita masuk ke ulasan spek dari unit senapanya kita akan cari giveaway dulu di channel utama Serdadu Revol Indonesia ya teman-teman nah kita akan lihat untuk video terbaru murah meriah 5 bocap mini rekomendasi ya disini kita akan cari untuk di komentar terbaru scroll paling bawah nah disini ada nah add up pribibit pertama kak nah komennya pertama aja ya teman-teman nah terima kasih sudah hadir di setiap video Serdaru Revolu Indonesia sodara add up pribibit bisa dapet special program dari Serdaru Revolu Indonesia untuk cara claimnya bagaimana langsung aja cat ke nomor CS kita yang sudah tertera di video kali ini dan kita akan coba cari satu lagi untuk komentar terbaik menurut saya nah nah disini ada ini nih nah add liyal 321 ini komennya pantun beli kecap di tanah rantau kecap banget rasanya mantap si bocap masih kupantau saat tabungan siap akan kusikat tunggu saja kau bocap mantap banget add liyal liyal 321 karena komennya yang menarik ya ada pantunnya spesial banget sebelum memindang bocapnya dapat giveaway dari seri level indonesia berupa mimis jawara nanti untuk GR nya berapa bisa juga dikonsultasikan ke nomor CS kita yang sudah tertera di video kali ini untuk mengklaim giveaway mimis jawara dari seri level indonesia oke seperti itu untuk spesial giveaway di video kali ini kita langsung aja menuju ulasan spesifikasi dari unit senapanya let's go oke teman-teman semuanya kali ini kita sudah ke datangan stock baru ini adalah unit FA Crown atau FA Airgun dengan popor kayu seperti ini ini untuk yang kali ini model thumb hole teman-teman thumb hole coklat dengan variasi hitam dan biru nah seperti ini di bagian cincir larasnya kita akan coba ulas dan juga bahas untuk spesifikasi dari unit FA Crown FA Airgun ini kita mulai dari larasnya aja nah kalau teman-teman cek di sebelah sini untuk larasnya dia untuk panjang larasnya ada di 60 cm jadi untuk standar senapan angin rata-rata di seri level indonesia adalah dengan panjang 60 cm dengan bahan baja seamless untuk larasnya dan OD laras di dalamnya sendiri ada di 14 mm ini sudah dilengkapi dengan serombongnya juga teman-teman seperti ini nah untuk serombongnya sendiri disini dengan OD nya 22 mm dengan finishing doff kayak gini teman-teman jadi bukan yang glossy mundur kebelakang ke depan dulu disini kita juga ada dread peredam kita pasangin peredam dari bulldog seperti ini nah dan kita kebelakang disini ada cincin larasnya ini cincin larasnya warnanya biru untuk varian kali ini mungkin kalau ada yang full hitam pun juga akan hitam kalau yang merah pun juga akan berwarna merah dengan cincin laras ini dikaitkan dengan tabung tabung bocap duralium dengan kapasitas 500 cc model jendong seperti ini teman-teman hitam doff juga finishingnya dan untuk tabung ini spesifikasinya dia ketebalannya ada di 3 mm dengan bahan duralium nah seperti ini dan untuk maksimal pressure pada tabung ini sendiri ada di 3000 PSI dan untuk safety-nya teman-teman bisa gunakan di 2500 hingga 2700 aja nanti takutnya kalau pakai 3000 terus sil-silnya yang kalah atau o-ringnya biasanya yang kalah lanjut lagi ke belakang disini untuk sambungan antara tabung dan chamber-nya juga ada variasi warna biru yang oke juga dan di sela-selanya pun juga ada untuk mini kuplernya nah disini atau untuk pengisiannya dia sudah menggunakan model mini kuplernya seperti ini jadi untuk penggunaan pompa-pompa yang universal ataupun yang biasanya beredar sudah aman banget ya pastinya lanjut lagi ke belakang untuk chamber-box disini nah kayak gini untuk chamber-nya dia monolight warna hitam dengan ada variasi biru beberapa aja disini nah untuk pengisian mimisnya selayaknya unit efekron yang lainnya dia sudah support magazine dan juga ini kita pasang untuk model single shoot-nya untuk kokangnya model side lever hanya bisa di kanan saja dan untuk cancel kokangnya dia bisa kanan-kiri ini sebenarnya nanti tinggal diputar aja untuk ring di dalamnya sini ini ada pensel kokangnya yang kali ini ada di sebelah kiri untuk kokangnya di sebelah kanan dengan variasi warna biru model side lever kayak gini ke belakang lagi disini sudah ada setelan power-nya juga untuk finishing-nya dia warna biru kayak gini dan untuk bagian dudukan rail teleskopnya dia ukurannya 22mm atau orang bilang biasanya pikat ini teman-teman jadi kalau teman-teman pakai mounting teleskopnya juga harus di upgrade ke yang model pikat ini 22mm kayak gini semakin besar atau biasanya untuk ukuran 22mm kayak gini biasanya meredam getarannya juga lebih oke teman-teman lanjut lagi ke bawah disini ada model picunya kayak gini picunya warna biru juga untuk unit ini sudah dilengkapi dengan safety trigger juga jadi untuk keamanan pun juga sudah oke banget pastinya di bawah sini ada manometer nah ini manometernya untuk maksimal kapasiti manometernya maksimal kapasiti ini untuk manometernya di 4000 PSI jadi manometer 4000 untuk right line ada di 3000 untuk model popornya kayak gini dia model thumb hole dengan warna coklat nah untuk bahan popornya ini dia mau nih teman-teman ya kurang lebih seperti itu sudah ada adjustable untuk dudukan pipinya juga dan untuk bagian belakang sudah ada karet penyangga untuk bahu pastinya biar enak nah kali ini kita pasangin unit FE Crown ini dengan teleskop dari spike ukurannya 312x40 jadi penampakannya kurang lebih seperti ini ganteng juga dan ya proper juga kita juga pasangin untuk sun heatnya buat teleskopnya jadi akan lebih kelihatan keren ya teman-teman dan maco juga untuk penampakannya kurang lebih seperti itu untuk spesifikasi dari unit FE Crown ini kita akan coba untuk tembakan unit ini kemungkinan akan di jarak sekitar 40 atau 50 meter karena disini pun tempatnya juga cukup menjangkau mungkin di belakang sudah tidak begitu kelihatan karena backlight ya teman-teman jadi kita akan langsung coba aja untuk unit ini tidak usah lama-lama oke kita langsung saja coba unitnya ke lapangan tebak let's go oke teman-teman kali kita akan coba untuk unit FE Crown ini di lapangan langsung dan kali ini kita akan coba unit ini di view yang berbeda ya teman-teman kita akan coba dulu cek untuk jaraknya ini kita pakai jarak jarak di sini dengan jarak di 50 berapa ini 56 meter ya teman-teman kurang lebih ya bukan kurang lebih ini memang kita cek di range fender ada di 56 meter kita melintasi danau kecil-kecilan dan kita akan coba cek untuk kita pantau di angin sekitar sini teman-teman kita akan coba aja disini di wilayah pare teman-teman cukup berawan dan untuk anginnya cukup tenang juga disini untuk kecepatan angin cuma di 60 60 6 kilometer per jam alias tidak ada angin aman banget dan masih panas juga jadi masih aman banget untuk kondisinya saat ini nah oke teman-teman kita akan mulai langsung coba aja disini untuk memisnya kita pakai baraguda match biasa andalan dari share level indonesia di jarak 56 meter kita pakai mode single suit kali ini unitnya adalah FA crown kali ini untuk teleskopnya kita menggunakan dari spike ukurannya 312 x 40 teman-teman dan spesial juga untuk unit teleskop spike ini pun juga adalah andalan dari survival indonesia teman-teman jadi banyak paket promo menggunakan unit ini unit teleskop ini untuk peredamnya pakai bulldog kita akan coba ditembakan pertama paling kiri kita cuma ngol aja teman-teman tembakan pertama paling kiri dan untuk angin kapasitas angin disini kita diberapa ya teman-teman kita akan cek juga disini ada di 2000 an 2000 PSI kita akan coba lagi untuk tembakan kedua karena tadi cuma nyenggol aja oke kita akan coba kita kita coba bentar kita cari dulu untuk sasarannya sebelah sana nah tembakan kedua masih di sasaran yang sama nah seperti itu untuk hasil tembakannya kita akan coba lagi ini tembakan ketiga kita coba di sasaran yang kedua kita coba sasaran kedua miss ya teman teman tembakan ketiga dan kita akan coba lagi di tembakan yang ke empat kita coba tembakan ke empat di sasaran yang ketiga kita habis lagi saya enggak tahu ini faktornya apa banyak faktor sebenarnya yang saya tahu yang saya gunakan saya hanya menembak saja disini kalau kita akan coba lagi nah untuk hasilnya kayak gitu teman teman dan kita akan coba lagi kita masih coba di jajaran yang sama nah untuk poinnya seperti itu teman teman kita akan coba lagi teman teman di sasaran yang pertama lagi aja nah kita akan coba lagi nah oke jadi kurang lebih untuk hasil tembakannya kayak gitu teman teman untuk feeling kokangnya dari unit ini pun juga menurut saya masih enteng dan enak nah untuk feeling cancel kokangnya pun juga semut semut aja jadi koknya pun enggak seret enggak terlalu ringan juga dan seperti ini kalau teman teman mau setidaknya mendengarkan suaranya ya teman teman oke jadi teman teman kayak gitu untuk hasil tembakan dari unit FA crowd ini mungkin ada beberapa kali tembakan yang saya sudah coba dan ada juga berapa kali yang miss ya mungkin teman teman kalau menurut saya yang miss bukan karena unit nya ya tapi karena memang skill saya yang seadanya ini enak ini dengan racikan scoop juga yang oke banget jadi unit ini pun juga akan oke banget lebih oke lagi ketika dipegang sama teman teman ataupun manusia yang lebih proper lagi ya teman teman pastinya oke jadi seperti itu untuk ulasan dari unit FA crowd ini kita langsung lanjut lagi untuk bahas tentang harga dan spesial promo dari unit FA crown ini let's go nah oke teman semuanya jadi seperti itu untuk hasil tembakan dari unit FA crown ini bagaimana untuk hasilnya teman teman juga bisa melihat sendiri dalam tayangan video tadi mantepnya ataupun tembakan tembakan yang dihasilkan dari unit FA crown ini baik dari tiap sesaranya pun juga kena dan masuk semuanya pastinya dan kita gak usah lama-lama kita langsung bahas juga untuk harga dari unit FA crown ini teman-teman bisa dapatkan unit FA crown ini untuk unit saja di harga 3,5 juta saja nah jadi untuk unit saja teman-teman bisa dapatkan unit FA crown ini dengan harga 3,5 juta atau lebih detailnya 3,500,000 ya teman-teman seperti itu dan spesial di bulan november ini pertengahan bulan ini ada spesial untuk promo FA crown ini dimana teman-teman bisa mendapatkan unit FA crown ini dengan paket full set jadi ada paket full set A atau paket full set yang pertama dengan paket full set yang kedua dengan harga 4 jutaan saja untuk isi paket full set ada apa saja di dalamnya nanti akan ada paket satu yang isinya pompa senapan dan juga teleskop 312 dari spike dan juga untuk pakai dua ada teleskop 39x40 mimis kaleng dan juga pompa senapan juga nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman jadi dengan harga 4 jutaan teman-teman bisa mendapatkan paket full set untuk kelengkapannya detail bisa langsung saja cek ke video saya disini untuk detailnya ada apa saja seperti itu untuk spesial harga dari unit FA Crown ini nah jadi kurang lebih seperti itu ulasan dari unit FA Crown ini teman-teman bisa langsung saja untuk meminang ataupun bertanya-tanya tentang unit ini kalau nomor CS yang sudah tertera di video kali ini ada 3 nomor CS kita dan jangan lupa support kita di Youtube dengan cara subscribe Youtube kita ada di Serdado Rifle dan juga video aden kita ada di Serdado Vlog dan bukan hanya itu saya mau menyampaikan info juga bahwa Serdado Rifle sudah hadir di TikTok dan juga Facebook kita cari aja Serdado Rifle di TikTok ataupun di Facebook juga sama Serdado Rifle nah kalau teman-teman mau lihat koleksi kita ataupun stock-stock unit kita ada apa aja teman-teman juga bisa kunjungi kita di website ada di serdado Rifle dot id untuk linknya ada di bawah sini jadi kita sudah lengkap banget untuk di social media kita pun juga bisa transaksi via Rekber Tokopedia maupun Shopee jadi langsung aja chat ke nomor CS kita yang sudah tertera di video kali ini oke sekian dulu untuk video kali ini saya abdi mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serdado Rifle makes impossibility possible